Pembuatan mobil listrik hybrid Pembuatan mobil listrik hybrid Manfaat di Club Pola Baru ini adalah Jadi di Club Pola Baru ini dibagi menjadi dua periode Periode yang pertama adalah on campus, yang kedua off campus Jadi pada saat saya on campus Saya tidak hanya belajar di dalam kelas disubuhi oleh materi Wida Iswara Akan tetapi, saya dituntut untuk mengembangkan diri Dalam artian, saya belajar dari pengalaman orang lain Saya belajar dari organisasi orang lain yang sudah bagus Melalui video dokumenter, melalui studi-studi kasus yang diberikan Wida Iswara Dan tidak hanya itu saja, saya diberi kesempatan untuk berdiskusi Mengembangkan diri, berdiskusi dalam hal memacahkan masalah Dan hasil dari diskusi akan saya sampaikan di depan kelas kepada teman-teman semua Apa nih permasalahan yang ada di negara kita Apa nih solusi yang harus kita lakukan untuk perbaikan Kedepannya negara kita ini seperti apa Jadi seperti itu Dan tidak hanya itu saja Jadi saya mengaplikasikan langsung nilai-nilai dasar yang saya pelajari selama di kampus Untuk menunjang saya bekerja secara profesional Bekerja secara integritas yang tinggi Untuk memujudkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat Jadi di Cloud Pola Baru ini Memicu saya untuk mengembangkan diri, berinovasi Dalam hal meningkatkan profesionalisme, meningkatkan pelayanan publik untuk kepentingan negara Manfaat dari proyek perubahan atau aktualisasi saya adalah Jadi pada saat saya aktualisasi, saya membuat mobil listrik Hybrid antara solar cell dengan genset Jadi kenapa saya memilih kegiatan ini adalah Karena di Balai Besar Larian Kerja Sikos Bekasi ini Area yang sangat luas Yaitu kurang lebih 10 hektar Jadi dengan kegiatan aktualisasi ini Terciptalah mobil yang bisa mempermudah akses Dalam hal pengurusan administrasi, survei, antara jurusan yang lain dengan jurusan yang lain Seperti itu Jadi yang kedua Ini merupakan program rekayasa teknologi Jadi rekayasa teknologi itu adalah program untuk meningkatkan skill Meningkatkan kemampuan instruktur Jadi diminta disini instruktur bisa up to date Dalam hal perkembangan teknologi di luar itu seperti apa Sehingga Balai Besar Latihan Kerja Sikos Bekasi ini Bisa menjadi pusat unggulan Dalam hal pengambangan instruktur yang memang up to date Sesuai dengan perkembangan teknologi Selain itu, saya bersama mentor Ingin mengembangkan kegiatan ini menjadi suatu modul Jadi modul itu nanti akan dipakai instruktur Untuk mengajarkan para pencari kerja Dalam meningkatkan kompetensi dan skillnya Jadi kedepannya di Balai Besar Latihan Kerja ini pada saat melakukan Kegiatan pelatihan para pencari kerja Outputnya adalah mobil Jadi mobil dengan harga yang murah Karya anak bangsa dan layak dijual Nah jadi saya menggabungkan lima elemen kejuruan ini pada saat pelatihan Sehingga hasilnya langsung aplikasi Jadi langsung dalam benda atau alat yang nyata Yang bisa dipakai oleh masyarakat seperti itu Jadi perbaikan diklat pelabar ini untuk kedepannya adalah Koordinasi antara peserta diklat Dengan instansi peserta yang kami ikuti diklat Itu untuk lebih diperjelas Agar nantinya peserta diklat yang akan melakukan aktualisasi Dia diberi kebebasan untuk berinovasi dalam melakukan aktualisasi Sehingga dalam melakukan aktualisasi peserta ini Memang benar-benar mereka disupport, didukung Untuk mengembangkan ide-ide dan mengaplikasikan apa kemampuan dia Saya berkomitmen untuk selalu mengamalkan nilai-nilai aneka ini Yang saya pelajari pada saat diklat Saya akan selalu mengembangkan diri Saya akan selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Dan untuk kepentingan negara Dan cita-cita saya adalah Saya ingin merangkul, saya ingin memfasilitasi Saya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Saya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Pada saat saya melakukan semina aktualisasi Ada pertanyaan dari evaluator Pertanyaan adalah sebagai berikut Kenapa kamu ingin menjadi PNS? Saya jawab dengan degas Saya menjadi PNS karena panggilan hati Saya dilahirkan di Indonesia Saya cinta dengan Indonesia Dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia Seperti itu Sekian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh